hai 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 semua siang disini hari ini aku akan bermain granny jadi disini aku bakal bermain granny pola item yang kedua dan kaburnya itu lewat sewar Oke jadi berarti sebelumnya udah pola yang ke-1 ya berarti tinggal 345 lagi jadi disini aku mau menyelesaikan semua pola di granny ini ya semua dan masing-masing escape-nya juga mau aku selesaikan jadi kita tinggal menunggu aja granny-nya update atau enggak ya biar kita bisa buat video baru lagi Oke jadi oke seperti biasa disini aku bakal main normal aja ya dan ya Oke jadi mari kita mainkan btw baru bisa main game lagi karena beberapa hari ini kesehatan menurun teman-teman jadi nggak bener-bener nggak bisa bisa mainnya jadi bener-bener harus memulihkan diri dulu Oke jadi disini pola yang kedua jadi teman-teman yang mau main pola yang kedua sewar escape bener-bener harus memperhatikan step by step item yang aku ambil ya kita harus tahu dulu nih granny ada dimana jadi kita tahu item yang mana harus kita kita ambil pertama kali kalau dia dari bawah kita langsung ambil bukni tapi kalau dia dari atas kita ambil karki hai 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 mana diek karki kok karki sih weapon key ini granny-nya nih pendengarannya gimana sih dia respawnnya dimana dimana Hai kok nggak ada datang ya Oke jadi kita langsung ambil weapon key aja ya jadi kalau teman-teman menemukan dan weapon key disini teman-teman main dengan pola item yang kedua sewar escape Tom jadi kita mau ambil hammer dulu deh jadi pola item yang kedua itu kalau kita kabur laut sewar tuh agak-agak panjang caranya menurutku sih ya stepnya tuh agak panjang tapi cukup cukup menyenangkan kalau kita mainkan yang prosesnya panjang-panjang gitu ya kok kelewatan sih hehehe kita mau ambil weapon oke sekarang kita ambil buk ya buknya kita taruh dulu di tempat seperti biasa buat ngambil spider key Oh sini nih respawn lewat sini ya pantes dia lama datangnya oke setelah ini kita langsung ambil crossbow ya kita biarkan si Angeline merayap oke sini nih masih di bawah nice kita langsung ambil hammer aja semoga berjalan lancar proses mengambil hammer ini ya nggak memancing si granny untuk turun Hai nice oke hammer sudah kita pegang kita tinggal ke atas aja buat ngambil kayu ini kita buka ya karena ada sesuatu yang kita ambil disitu sesuatu yang perlu kita ambil penting hehehe nah disini ini sebenarnya agak riskan juga sih sebenarnya ya karena kita bisa memancing si granny kembali karena disitu ada trap dan lonceng eh aduh ah itu dia turun eh udah deh kita disini aja ya disitu ada trap ya masih bisa lah kita hindarin trap yang disitu kita masih bisa hindarin dan semoga nggak ada trap di atas oke aman jadi kita tinggal naik ke atas kita tinggal naik kesini eh oh nice jangan masuk ya ya masuk sampai depan pintu aja ngambil kayunya karena kalau teman-teman masuk ya pintu saja terkunci hehehe sini Nek oh naik dia ya naik dia kita tunggu dia buka pintu semoga dia nggak pasang trap deh kalau dia pasang trap disini udah fix kita ketangkep aman oke udah nih kayu udah kita dapet nih kita taruh di depan pintu masuk sewar ya kita taruh di sini aja nah sekarang mending kita ambil will crank karena kita butuh juga hitam ini karena will crank ini butuh untuk ngambil tongkat sumur Eh I kita sekarang eh masih ngejar dia masih ngejar dia Hehehe ngejar enggak sih dia eh iya bener dong dia ngejar masih kita ambil spider ki deh nah kita buka aja lagu jalan menuju sewar ya setelah itu kita ambil makanan burung masih ngejar ya temen-temen ya dia dia bersih kukuh menangkapku mana aja masih ngejar enggak sih Iya mending kita ambil makanan burung deh di sini nah kita ke atas dulu nih kita ngambil kokwil yang ada di kandang burung karena kita harus ke Playhouse lagi setidam turut satu kita ambil kokwil dulu terang tidak harap tidur duduk oke Green turun nggak sih ya ah ada something something yang jatuh Oh iya bener dia turun hehehe Hai Holey di situ ada Playhouse nanti setelah ini kita langsung ambil Playhouse ya kita langsung ambil Playhouse kita nggak perlu keliling sebenarnya saya kasih taruh di sini bisa nah kita langsung ambil Playhouse aja nih kita langsung buka aja Playhouse nya karena buka Playhouse itu mancing granny juga buat datanglah something something eh eh mana dia kita kehilangan jejak si granny oke kita langsung buka aja ya kita langsung pakai aja bisa berlama-lama nah satu kokwilnya itu ada di sumur nah kita akan butuh tongkat sumur lagi nih tongkat sumurnya itu ada di sewar teman-teman cuma untuk ngambilnya kita butuh will crank ya kita butuh will crank-will crank udah kita taruh tadi di depan pintu masuk sewar jadi kita tinggal enggak keluar dong dia itu dia mau keluar deh keluar kode dua kali sih buka pintunya aneh hehehe eh tuh kenapa kau granny pasti keluar deh nih tercepat masuk ya karena kalau enggak kita ketangkap ya nice oke dia nggak ngejar teman-teman berarti sekarang kita mending langsung ambil pemotong rantai pemotong rantai ada di sini nih pemotong rantai nih ya lokasinya paling gampang tahu hehehe nah disini pemotong rantai kita langsung taruh aja di dekat pintu masuk sewar ya gini kira-kira naik nggak ya Oh iya dia mau naik tuh dia mau naik lantai dua jadi kita biarin dia dulu naik ya persekian detik langsung kita muter aja oke nice udah ada kayu udah ada will crank kita kita buang aja ke bawah deh ayo cepat-cepat dulu kering will cranknya mana Oh sudah kepegang hehehe kalau panik tuh kita bisa lupa segalanya tahu nah ini kita buang ke bawah ya mudahan enggak terjadi bug kadang hitamnya tuh terlempar kemana gitu dia hai 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 hea ya iya nah will crank nah ini ini kita pasang dulu ya karena kita mau ngambil tongkat sumur hai 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 nice langsung kita jemput aja kali ya item item yang lain Oh enggak mending kita langsung kita ambil ini dulu deh special key Oh bukan tongkat sumur ya tapi special key lupa-lupa setelah ini tongkat sumur ada di mana ya aku lupa jadinya teman-teman Oh tongkat sumur ya tolong sumur ya di ruang laba-laba ya makanya kita butuh special key buat ngambil tongkat sumur bener-bener kita pancing dulu sini-nya kesini deh dia naik Oh itu dia itu dia hai 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 nah kita mending langsung ke atas aja ya kita langsung ke atas aja naruh ini special key setelah itu kita langsung jemput aja mid yang ada di mana sih ruang bawah tanah ya di basement ya lupa juga itu namanya apa Oh granny kesitu ketaman dong berarti hati-hati lewat sini ada lantai berdenyit hehehe khas menghindari kita harus ambil daging di sini buat njemput tongkat sumur nah ini jadi temen-temen kalau main di pola item yang kedua ya setelah ngambil hammer eh setelah ngambil hammer jangan lupa buka itu ya Hai datang nggak sih gini Hai setelah ambil hammer jangan langsung buka langsung aja buka papan yang ada di situ biar nggak pulang balik lagi Oh no Oh 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 hey bikin kaget ya nggak ada turun juga eh kita harus cepat nih ke atas nih sebenarnya paling aman kalau kita nggak buat gaduh sih karena setauku di atas itu ada suara lantai berdenyit juga dan kuarap segera ini ndak naik keloteng ini kodenya keloteng Wah berabe nggak ada tempat kabur di sini teman-teman teman-teman harus hati-hati di sini ya karena di sini ada lantai berdenyit jadi saranku ya lewat pinggir aja nah udah kita pegang nih lewat pinggir jangan lewat tengah lewat tengah lewat tengah ada lantai berbunyi hehehe granny kita panjang ke atas deh granny come to me come here come here granny Hai itu dia itu dia kita langsung lompat nah kita langsung ke sumur aja buat menjemput kokwil nah satu tadi udah kita pakai ya top nah setelah ambil kokwil ini kita udah bisa dapat erastiki ya rastiki setelah itu kita udah bisa kabur ya dari sini lewat sewar ke sini nggak ada datang ya Nah kita langsung ambil aja rastikinya hups nah gini semoga langsung datang itu deh itu deh 123 oke eh wah untung aja kita sempat masuk ya kalau kita nggak sempat masuk kita terkurung disitu gini pasti datang ya tapi nggak ngaruh ya di sewar kita nggak ada campur tangan gering jadi nggak usah takut kita hanya cukup mewaspadai si Angelina oke kayu dan pemotong rantai sudah ada disitu nanti satu-satu kita jemput ada Angelin tau disitu tadi ada Angelin tadi disitu Oke kita pakai ini kita jemput item yang lain ya memotong rantai sama kayu Angelin ada naik ke atas kayaknya tuh naik ke atas dia semoga kita bisa lebih cepat nih jadi nggak usah nunggu dia lewat lagi Oke kayaknya nggak sempat deh aku enggak mau ambil risiko deh hehehe kalau aku ambil risiko nanti ketangkap sama si Angelin aku yakin dia ada dekat situ sih aku yakin eh 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 kok hilang eh dia masih ada di atas tuh kayaknya hehehe dia masih ada nongkrong di atas itu eh mana dia lah oke dia masih di atas itu aku yakin dia masih di atas nah kita udah bisa kabur nih temen-temen kita udah bisa kabur nih lewat sewar di gede ini bakas hitam pola yang udah itu tuh tuh udah datang kita sempat lihatnya ya kita tunggu beberapa detik aja nih kita udah bisa kabur kau nih tenang-tenang santai biarkan si Angelin berlalu udah bisa kabur nih udah jauh nih dia pasti kita langsung ke kanan ya hehehe oke nice Wah dadah Angelin kok bisa bisa kabur nah ayo buka dadah salam sama granny yang ada di atas hehehe ya yes tuh granny bisa turun tapi dia nggak ngejar kita sampai ke bawah ya enggak tahu dia turunnya lewat mana hehehe berarti kita tinggal menyelesaikan tiga pola lagi pola tiga empat dan lima masing-masing tinggal satu escape oke jadi sampai disini dulu gameplay pola lokasi tem pola yang kedua ya done the you 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 you